langsung saja teman-teman buat kalian yang menggunakan penyimpanan online google drive dan ketika file kalian itu sudah terhapus nah teman-teman bisa mendapat kembali file yang terhapus tadi nah caranya seperti ini kita buka google drive nya oke setelah seperti ini teman-teman disini kita pilih di titik 3 disini oke biasanya disini ketika kita hapus itu akan pindah ke tong sampah disini ini kita pilih yang di sampahnya nah seperti ini ini ada satu file jadi kalau misalkan file ini lebih dari 30 hari maka file ini akan otomatis akan di hapus permanen tetapi kalau di bawah 30 hari file itu masih ada teman-teman jadi kalau misalkan kalian tidak sengaja ke hapus filenya di drive kalian nah teman-teman coba cek di sampah disini biasanya akan muncul dan ini bisa kita pilih yang pulihkan disini oke kalau kita pulihkan maka dia akan kembali teman-teman di tempat dimana kalian tadinya menghapus filenya nah ini sudah muncul oke seperti itu teman-teman cara untuk mengembalikan file yang sudah terhapus di google drive atau di penyimpanan online kalian oke lebih kurang seperti itu caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati